selamat menikmati melakukan pengecekan ya saya akan cek dulu ini kulang kalingnya sudah lima hari empat hari dari empat hari lima hari dari setelah habis pengukulan saya janjikan kemarin sudah akan saya potong dan hari ini saya di sini ya teman-teman saya akan potong dulu di atasnya ini tadi hasilnya apakah sudah ada tanda-tanda teman-teman selamat menikmati ini masih agak kering ini ada basa-basanya sedikit ya teman-teman teman-teman saya akan melakukan langsung langsung eksekusi hari ini ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim 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 di sini ya teman-teman jadi dikurangi beratnya dulu dengan cara memotong memotong dulu tangan jari-jarinya ya teman-teman hari ini saya melakukan pemotongan dua pemotongan manggar kulang kaling ya satu di sebelah sana yang di sebelah sana tadi saya sudah menyuruh saudara saya yang potong itu saudara saya yang lebih senior dari saya ya jadi dia kayak sudah memotong saya potong yang ini dia potong yang di sebelah hati-hati ya teman-teman pada saat kita memotong ya memotong kalau terkena getahnya ini getah gatalnya luar biasa ya teman-teman jadi usahakan jangan sampai kita mendekati kalau sehentara sedang memotong ini karena gatal ini kalau di teman saya ini sudah pas dibikin dibuat kulang kaling ya teman-teman karena sudah ada isinya tapi saya tidak tahu membuat kulang kaling sangat susah ya teman-teman memotong sambil memegang kamera sudah dibawa dia ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati mudah-mudahan insya Allah ini tidak lama ya pengeramannya saya sudah di penampungan insya Allah saja dia menetes lancar dan permanen ya teman-teman oke teman-teman ini adalah hasil pemotongan kulang kaling saya ya ini airnya tidak terlalu lancar ini teman-teman ini teman-teman tapi insya Allah akan berhasil ya teman-teman karena ini di permukaan mata manggarnya berkaca bagus masak pemukulannya cuma dia tetesnya agak lambat ya teman-teman ini mungkin akan lama pengeraman ini ya teman-teman bisa memakan waktu selama dua minggu baru penampungan jadi selama dua minggu biasanya kita akan melakukan seterusnya apa akan melakukan pengerisan selama dua minggu oke ini dia tapi saya akan terus akan terus menguploadnya ya teman-teman setiap pengerisan kulang kaling sampai dia di saya sudah menyimpang di menampung di wadah ya teman-teman oke pin hanya sampai disini dulu mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman bagaimana cara saya mengerjakan kulang kaling manggar kulang kaling dari pemukulan pengupasan pemukulan sampai pemotongan ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat pin hanya sampai disini salam sehat salam dari saya ya Busri Mandiara Maroso dan ucapan terima kasih dari saya buat yang teman-teman yang sudah support support video saya YouTube saya ya teman-teman dan terima kasih pula yang sudah subscribe dan teman-teman yang baru bergabung mungkin akan bertanya-tanya juga silahkan ya nanti saya komen di bawah ya teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh